Kelas 7 Kru Kuluh Merdeka kita masuk pada halaman 32 bagian B mengidentifikasi hobi si Galang dan si Andre peralatan-peralatannya dan seberapa sering frekuensinya dia melakukan hobinya tersebut Nah tugasnya melengkapi lembar kerja 1.13 berdasarkan pada percakapan pada audio 1.5 Satu kotak telah dibuatkan untuk kamu Nah seperti ini, karakternya apa? Siapa? Yaitu si Galang Hobinya apa? Nah saya sudah buatkan hobinya si Galang itu adalah Fishing, memancing ya Frekuensinya once a week Toolnya adalah fishing rod Alat pancing, sebuah ember dan fishing net Fishing net ini jala atau tempat mengambil ikan ya Kemudian si Andre Hobinya apa? Hobinya adalah mobile gaming Nah mobile gaming Frekuensinya every weekend Sekali seminggu saja Dan toolsnya adalah sebuah smartphone Itu untuk yang 1.13 Kemudian kita masuk pada bagian C Tuliskanlah huruf A, B, C dan atau E Untuk gambar yang cocok pada lembar kerja 1.14 Jadi kalian mencocokkan ini Yang satu ini Yang nomor satu ini ya Ini yang apa? Nama olahraganya Yaitu swimming ya bagian B Nah seperti itu Ini sudah saya buatkan Swimming yang bagian B Kemudian nomor 2 Kemudian nomor 2 novel Yaitu tentu yang D Yaitu reading hobinya Bagi membaca tentu novel Nomor 3 Ini fishing rod bucket Tentunya ini adalah bagian E Bagian E itu adalah fishing ya Fishing Nah fishing Kemudian bagian nomor 4 Nomor 4 adalah Ada laptop, ada charger, ada mouse Yaitu blogging gitu ya Blogging Nah ini dia Kemudian nomor 5 Itu adalah cycling Itu hobi masing-masingnya Dari gambar untuk worksheet 1.14 Kemudian untuk kamu ketahui ya Orang-orang di dunia memiliki hobi yang tidak biasa atau ekstrim Nah apakah kamu pernah dengar tentang stone skipping dan parkour Apa itu stone skipping? Stone skipping ini adalah seni melemparkan batu yang tipis melewati air Tujuannya untuk melihat seberapa kali ya Batu tersebut memantul di atas air sebelum tenggelam Nah seperti ini gambarnya saya sudah buatkan Nah ini dia Berapa kali batu ini memantul Nah seperti itu Ada yang sampai 89 kali Dihitung berapa kali mantulnya Nah seperti ini ya Nah kemudian pakur Adalah aktivitas yang mana tujuannya Untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain Secepat dan seefisien mungkin Menggunakan kemampuan tubuh manusia Pakur Membantu Membantu Mengatasi hambatan Membantu mengatasi hambatan Dan dipraktekan di daerah rural atau pedesaan Dan urban Di daerah urban atau perkotaan Di urban ini biasa di pinggir kotaan Dan gambarnya seperti ini Kegiatan pakur ini Nah ini dia Jadi melompat dari satu bangunan ke bangunan yang lain Nah itu dia Ini lompat dari sini Seperti ini Ini kegiatan pakur Nah barangkali itu dulu Untuk kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Dan juga jangan lupa untuk dukung channel ini Di Mengklik Tombol gabung pada Halaman channel Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa